Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai tanin dengan anggota Saya Tika Hilariza dengan NIM 20.053 Saya Selok Triani dengan NIM 20.087 Saya Devi Fitriani dengan NIM 20.057 Definisi Tanin Tanin merupakan senyawa organik polifenol Dengan rasa pahit yang kuat dan efek astrigen Umumnya asam galat adalah penyusun tanin Pada umumnya tanin memiliki berat molekul yang cukup tinggi Yaitu lebih dari seribu Tanin juga merupakan suatu substansi yang banyak dan tersebar Sehingga sering ditemukan dalam tanaman Tanin diketahui mempunyai beberapa khasiat Yaitu sebagai astrigen, antidiare, antibakteri, dan antioksidan Selanjutnya adalah struktur dasar tanin Berikut adalah gambar dari struktur dasar tanin Di sini terdapat gugusnya yaitu ada O, OH, dan HO Selanjutnya struktur tanin Berikut gambar dari struktur tanin Berdasarkan strukturnya, tanin disklasifikasi menjadi dua kelas Yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi Yang pertama, tanin terhidrolisis Tanin terhidrolisis biasanya berikatan dengan karbohidrat Yang dapat membentuk jembatan oksigen Sehingga dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida Salah satu contoh jenis tanin ini adalah galotanin Yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat Yang kedua, tanin terkondensasi atau kondensens tanins Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis Tetapi dapat terkondensasi Menghasilkan asam klorida Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid Yang merupakan senyawa venol Struktur dasar penggolongan tanin Terdiri dari galit asid, elagit asid, catecin, klorogenic asid Ada pun sifat fisika dari tanin Yang pertama, jika dilarutkan dalam air Akan membentuk koloid dan memiliki rasa asam dan sepat Yang kedua, jika disampur dengan alkaloid dan gelatin Akan terjadi endapan Ketiga, tidak dapat mengkristal Keempat, mengendapkan protein dari larutannya Dan bersenyawa dengan protein tersebut Sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolitik Sedangkan sifat kimia tanin Yaitu yang pertama Merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran folifenol Yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal Dua, tanin dapat diidentifikasikan dengan kromatografi Tiga, senyawa venol dari tanin mempunyai aksi astrigensia Antiseptik dan pemberi warna Identifikasi tanin Yang pertama, apabila diberikan larutan FeCl3 Akan berbentuk berwarna biru tua atau hitam kehijauan Kedua, apabila ditambahkan dengan kalium ferisianida ditambah amoniak Akan berbentuk berwarna coklat Ketiga, apabila diendapkan dengan garam Cu, Pb, Sn dan larutan kalium Bikromat akan berbentuk berwarna coklat Manfaat tanin Yang pertama, sebagai antihama untuk mencegah serangga dan fungsi pada tanaman Dua, sebagai pelindung tanaman ketika masa pertumbuhan dari bagian tertentu tanaman Misalnya, pada bagian buah saat masih muda akan terasa pahit dan sepat Tiga, sebagai astrigensia pada gastrointestinal dan kulit Empat, untuk proses metabolisme dari beberapa bagian tanaman Lima, dapat mengendapkan protein sehingga digunakan sebagai antiseptik Enam, sebagai antidotum atau keracunan alkaloid Tujuh, sebagai rejen pendeteksi gelatin, alkaloid, dan protein Delapan, sebagai penyamak kulit dan pengawet Sembilan, kontraseptik berperan dalam penanggulangan masalah kependudukan bagi negara pada penduduk Esterogen dan progestin Metode penetapan kadar tanin Yang pertama, ada metode grafimetri Yang mana analisis dengan menggunakan metode grafimetri adalah Cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstan Regen atau proaksi yang ditambahkan adalah berlebih untuk menekankan kelarutan endapan Dua, metode volumetri atau permanganometri Berdasarkan reaksi kimianya, metode volumetri dibedakan menjadi empat jenis reaksi Yang pertama, reaksi asam basah, reaksi redoks, reaksi pengedapan, dan reaksi pembentukan kompleks Metode kolorimetri Contohnya, metode penetapan kadar tanin dari sebuah paper Misalnya, dengan menggunakan metode kolorimetri dalam menentukan jumlah tanin total pada daun jati Belanda Menggunakan reaksi biru Prusia Prinsipnya yaitu reaksi reduksi senyawa besi menjadi senyawa besi oleh tanin membentuk warna biru hitam Selanjutnya, dengan penambahan reaksi biru Prusia Akan membentuk suatu kompleks berwarna biru tinta yang dapat diukur menggunakan spektrofotometer pada daerah sinar tampak Biosintesis tanin Yang pertama, tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galotanin Yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi Ikatan karbon-karbon menghubungkan satu satuan flavon dengan satuan berikutnya melalui ikatan 4-8 atau 6-8 Kebanyakan flavolan memiliki 2-20 satuan flavon Nama lain untuk tanin terkondensasi adalah proantosianidin Karena bila direaksikan dengan asam panas, beberapa ikatan karbon-karbon penghubung satuan terputus Dan dibebaskanlah monomer antosianidin Kebanyakan proantosianidin adalah prosianidin Ini berarti bila direaksikan dengan asam akan menghasilkan cyanidin Contohnya adalah yang pertama asam galat merupakan hasil hidrolisatanin Yang kedua dari jalur asam siklimat melalui asam 5-D-hidroksisiklimat Yang ketiga dengan prekursor senyawa fenolpropanoid Yang keempat katekin dibentuk dari 3 molekul asam asetat, asam sinamat, dan asam katekin Berikut adalah jenis-jenis tumbuhan simplicia Yang pertama adalah daun jambu biji Atau yang memiliki nama latin pesidium gua java volium Yang kedua daun sirih Yaitu memiliki nama latin piper betel volium Kemudian akar alang-alang Yang memiliki nama latin imperata silindrisia Selanjutnya ada daun pegagan Yaitu centella asiatica volium Selanjutnya ada daun salam Yang memiliki nama latin Sisygium polyantum volium Yang berikutnya daun melinjo Yaitu nama latinnya genetum genemon lin Sekian dari video presentasi yang dapat kami sampaikan Bila ada kesalahan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!